Intro Beginilah nasib Megazai, suami dari Nirlawati Ziliu Keduanya merupakan pekerja PT Damai Nusa Sekawan di Padang Lawas, Sumatera Utara Kini keduanya dipaksa angkat kaki oleh pihak perusahaan karena telah di PHK sepihak Menurut Megazai, di PHK dirinya akibat menuntut hak normatif atas nama istrinya, Nirlawati Ziliu Korban kecelakaan kerja yang terjadi 28 Agustus 2020 Hari itu Nirlawati seperti biasa menumpang di bak gandeng jonder Yang disediakan perusahaan untuk tumpangan buruh harian lepas ke lokasi kerja Namun sambungan bak tempat pupuk dan sejumlah PHL patah mengakibatkan bak tersebut terjatuh Para PHL terutama Nirlawati langsung ditimpa sejumlah karung pupuk isi 50 kg Akibat kecelakaan itu, lengan kanan Nirlawati patah sehingga harus mendapatkan perawatan intensif dari pihak rumah sakit Menurut informasi korban, hanya dibawa pihak perusahaan ketukang kusuk di abdeling satu kebun Bukit Udang Karena Nirlawati bertambah menderita sakit, dia dibawa lagi berobat medis yakni ke Pusat Kesehatan Masyarakat Utara Jatinggi Pada tanggal 30 Agustus 2020, Nirlawati yang sudah bekerja di PT DNS Kebun Bukit Udang sejak April tahun 1999 tersebut Dibawa lagi ke tukang kusuk karena mengalami kesakitan di saat berobat Dua hari setelah itu, tepatnya 1 hingga 5 September 2020 dialihkan pengobatannya ke Bidan Idabarus di desa Papasu Dengan biaya 400 ribu rupiah yang ditanggung keluarga atau biaya sendiri Bukan ditanggung jawab oleh PT DNS Kebun Papasu Megazai suami Nirlawati pun menuntut tunjangan jaminan kecelakaan kerja yang dialami istrinya atas nama Nirlawati Jiliu Bukannya mendapat sambutan yang baik, Megazai yang juga pekerja karyawan di PT DNS Kebun Bukit Udang malah di PHK sepihak PT DNS Berikut cerita Megazai dan Nirlawati Jiliu di hadapan pegawai dinas tenaga kerja kebetin Padang Lawas Muhammad Idrisman mendeva di kantor FSBMI Padang Lawas Kamis 20 Desember 2020 Terima kasih. Bisa diangkat di sini? Bisa Kalau diangkat lagi? Di sini ya? Atau ke sini? Di sini ya? Ini kita bisa lagi meniket apa? Gak bisa lagi meniket? Bisa dibiniket Tapi tadi gak bisa kenal Yang itu Itu saki Kontak ke sini ya Yang ketak sebenarnya di sini ya Yang berobat itu Ada Apa gak pengurangan rasa sakit gak? Berobat-berobat itu Di sini aja Saki juga Dan yang tidak banyak Yang gak ada perubahan ini juga Gak bisa dibegahkan Apakah ada salah dalam Dalam prosedur perobatan pertama Yang seharusnya misalnya Dibawa ke medis Ini malah dibawa ke Dukun patah tulang Atau itu indikasinya Atau itu indikasinya Itu ya? Jadi di sini ke medis Apa itu? Dukun patah Dukun patah Dukusnya? Dukusuk Padahal sudah dilaporkan Sama perusahaan Bahwa itu sudah Kejadian kecelakaan kerja Dukun patah Dukun patah Jadi setelah itu Medis-medis Terus sudah Atau Mata ganti Kadang-medis Kadang Dukun patah Dukun patah Pokoknya udah Dari jalan pula Dukun patah Dukun patah Dukun patah Dukun patah Dukun patah Dukun patah Kini Megazai menuntut agar pihak perusahaan membayar tunjangan jaminan kecelakaan kerja STMB dan pesangon PHK yang korban laka kerja atas nama Nirlawati Jiliwu maupun PHK atas nama Megazai yang di PHK karena menuntut hak normatif istrinya tersebut. Megazai menegaskan jika haknya dan istrinya belum dibayarkan pihak perusahaan, ia tidak akan bersedia meninggalkan perumahan perusahaan. Dari Padang Lawas, Sumatera Utara, tim TV Nyaburu mengabarkan.